Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah sahabatku channel Dolibakir Untuk teman-teman dan Sahabatku channel Dolibakir Ini saya berada di Gelagah Banyuwangi teman-teman Jadi saya ingin Menelusuri bagaimana Caranya membudidaya Lebah madu Akan tetapi ini teman-teman Untuk rekan saya ini Bukannya diperuntukkan Untuk diambil madunya teman-teman Akan tetapi Untuk anakan pun Itu sudah cukup Untuk kebutuhan Konsumsi warga teman-teman Jadi Inilah Budidaya lebah yang diambil Anakannya saja teman-teman Karena Ini cukup Cukup Mengidukasi teman-teman Karena ini bisa membantu Untuk perekonomian Keluarga teman-teman Jadi ini usaha kecil-kecilan Yang sangat-sangat menjanjikan teman-teman Ini contohnya Untuk rekan saya ini Jadi ini lihat teman-teman Ini kotaknya Ini nanti kotak ini teman-teman Ini nanti Dipasang di Kebun-kebun Nggak iri ya Dipasang di kebun-kebun ini teman-teman Ini dipasang di kebun Pokoknya sekiranya Di tempat itu Sarang lebah Jadi nanti dipasang Ini kotak-kotak ini teman-teman Dan Contohnya Nah Nanti yang kayak gitu teman-teman Itu diisi sendiri itu teman-teman Itu datang sendiri itu Lebahnya Jadi begitu teman-teman Mari kita ikuti bagaimana Rekan saya Untuk memasang Kotak-kotak ini Di Tempat-tempat Yang mungkin sekiranya Ada Lebahnya teman-teman Ikuti terus di channelnya Duli Bekir Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Lebahnya ini, lebah madu ini sudah mulai berdatangan. Bisa teman-teman lihat ini. Ini masih proses pembuatan kotaknya yang mau dipasang di kebun-kebun. Tetapi ini lebahnya sudah mulai datang sendiri teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Jadi untuk teman-teman ini bisa membantu perekonomian. Karena untuk pemeliharaan lebah ini tidak sulit teman-teman karena kita hanya butuh papan sirap yang mungkin ini kayunya tidak terlalu kayu yang mahal-mahal teman-teman. Jadi katanya teman-teman ini pakai kayu sengon yang dibelah. Jadi ini bisa buat membantu ekonomi keluarga teman-teman. Jadi ini bisa dikatakan juga ini usaha kecil-kecilan teman-teman yang tidak mengeluarkan begitu banyak biaya atau modal. Jadi bisa teman-teman lihat ini baru di sini sudah ada yang masuk ini lebahnya. Nah ini teman-teman ini kayunya yang dipakai oleh teman saya ini kayu sengon. Dan ini lagi teman-teman sudah ada yang masuk ini lebahnya. Jadi bisa teman-teman lihat ini mungkin bisa mengedukasi untuk teman-teman dan sahabatku channel Tulip Bakir yang mungkin berada di pedesaan. Alangkah baiknya untuk membuat hitung-hitung menambah perekonomian atau menambah masukan untuk kebutuhan rumah tangga atau keluarga. Jadi bisa teman-teman lihat ini usaha kecil-kecilan tetapi untuk hasil pasti menjanjikan teman-teman. Karena untuk lebah madu ini teman-teman walaupun tidak madunya yang kita jual. Tetapi anakan pun sudah laku keras di masyarakat teman-teman karena dibuat untuk konsumsi. Nah untuk yang dipakai teman-teman ini cukup kayu sengon kata teman saya ini cukup kayu sengon saja. Ini sudah bisa menghasilkan untuk biaya pun tidak terlalu mengeluarkan begitu banyak modal teman-teman. Karena kayu sengon yang sortir ini sangat-sangatlah murah. Kita tinggal buat sendiri kotaknya untuk kotaknya pun itu tidak perlu terlalu bagus karena ini cukup untuk rumah lebah ini saja. Jadi bisa teman-teman lihat. Terima kasih telah menonton! Jadi ini persiapan teman-teman, persiapan untuk menuju ke yang sekiranya di mana kebun itu terdapat atau banyak lebahnya. Jadi kita pasang untuk kotak-kotak itu di sana nanti. Ini usaha yang tidak begitu banyak mengeluarkan modal teman-teman. Jadi bisa untuk teman-teman dan sahabat-sahabatku untuk ditiru di rumah yang barangkali untuk teman-teman lokasi, mempunyai lokasi, mempunyai lokasi kebun. Jadi halangkah baiknya dikasih kotak-kotak seperti ini teman-teman. Untuk lebah anakan itu jualnya per kilo? Per kilo berapa? 50 ribu. 50? 60 ribu. 60? Itu per 15 hari. Jadi untuk setiap warung itu yang membutuhkan. Jadi bisa teman-teman... Setiap warung membutuhkan antara 5 kilo. Nah, jadi bisa teman-teman mungkin bisa teman-teman kalkulasi sendiri. Itu untuk Kang Iri ini, itu sudah ada pelanggan, yaitu pelanggannya di warung-warung makan teman-teman. Jadi warung makan itu membutuhkan per 2 minggu. 2 minggu hari? Per 2 minggu. Per 2 minggu itu berapa kilo hari? 50-50 kilo itu wilayah kecamatan? 50 kilo itu per 2 minggu hari ya. Membutuhkan lebah muda itu yang buat konsumsi hari ya. Itu membutuhkan 50 kilo teman-teman. Jadi ini usaha yang sangat-sangat menghiurkan teman-teman. Untuk budidaya lebah ini tidak begitu memakan model banyak. Untuk perawatan pun itu saya kira tidak ada. Karena lebahnya mencari makan sendiri teman-teman. Jadi teman-teman ini proses untuk mencari bibit lebah yang baru teman-teman. Jadi untuk sahabatku ini harus memasang kotak atau rumah yang calonnya lebah baru teman-teman. Jadi ini proses pemasangannya teman-teman. Jadi teman-teman cuman hanya modal untuk memasang kotak-kotak ini di kebun-kebun teman-teman yang sederanya ada lebahnya. Jadi ini prosesnya teman-teman. terjauh dari jangkauan orang teman-teman. Karena untuk menghindari orang-orang yang sirik. Jadi ini proses naruhnya teman-teman. Bisa teman-teman lihat. Jadi teman-teman untuk pemasangan kotak begini teman-teman. Dan ini kalau kita memang memang sudah riskinya sudah dekat. Jadi kurang lebih ini 4 hari sudah dapat koloni baru teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat. 4 hari atau 2 hari pun ini bisa sudah dimasuki koloni-koloni baru. Jadi begitulah teman-teman proses pemasangannya. Jadi kita pindah lagi teman-teman. Jadi begitulah teman-teman untuk pemasangan kotak-kotak. Kita itu cuma butuh ketekunan. Yaitu tidak begitu banyak mengeluarkan model teman-teman. Ini usaha kecil yang tidak begitu banyak mengeluarkan model teman-teman. Bisa teman-teman tiru. Mungkin teman-teman yang rumahnya sekiranya banyak sekali kebun-kebun. Jadi beginilah teman-teman proses budidaya lebah. Jadi untuk mencari indukan baru, koloni baru kita harus memasang yaitu kotak-kotak ini teman-teman. Kalau rejeki kita itu memang-memang dekat teman-teman itu dua hari itu sudah dihuni oleh koloni-koloni lebah baru teman-teman. Jadi beginilah teman-teman prosesnya. Nanti kalau sudah dihuni oleh koloni baru teman-teman itu kita harus memindahkan. Jadi dari tempat ini kita harus kita ambil baru kita bawa ke kebun yang dekat rumah gitu teman-teman. karena untuk kalau dibiarkan di tempat ini nanti ada orang-orang yang mungkin sirik teman-teman. Jadi kita lebih baik memindahkan lagi ke kebun yang dekat rumah gitu lah. Itu teman-teman. Jadi bisa teman-teman lihat ini proses pemasangan untuk mencari koloni-koloni baru. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati 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 selamat menikmati